Beruntunglah kalian mengenyam pendidikan dan kemudian kamu punya prinsip. Tapi banyak sekali orang yang bahkan berpendidikan tapi tidak punya prinsip. Dia minta film Markov, kami ketawa tuh. Ya, masuk kan film gue. Atas kan podcast Warung Kopi namanya. Nah itu kita seumasi aja gimana, tuntut aja boleh. Padahal kasih surat kuasa ke saya, saya tuntut, saya bongkar tuh. Warung Kopi pakainya namanya. Kalau kita gerakkan aja suku-suku supaya... Kenapa saya bikin persatuan senuman komedi Indonesia? Nah itu pas Ki. Itu karena itu. Untuk wadah untuk mereka ya? Salah satu budaya bangsa ini adalah komedi. Lo percaya nggak orang Indonesia nggak bisa lepas dari komedi? Ini gimana? Hah? Oh gini. Maklum pemula. Nah. Aduh. Kayaknya saya mau pindah tempat jualan di sini udah semakin suram nih. Nggak ada pembeli. Kayaknya pindah di Banten. Kayaknya asik deh Banten. Peras enak, di atas udah makin rame. Udah ada video yang satu juta. Viewers, saya manan. Hai. Anjing panas. Ngapain ya? Apa kita buang ini aja ya? Tanya Pak ini. Ini yang jualan mana ya? Hah? Saya. Pak usah itu. Pada Indro ya? Siapa bilang? Tid. 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 Pertanya belah kamu. Untuk ngelihuk melihat lu bener. Tanya gue bilang ini pasti yang lain yang jualan nggak mungkin. Tidak betul. Tadi kupikir nih pasti ada debt Collector lagi minum di sini. Apa kayak gitu? Bukan. Emang ini hasil penyitaan sih sepedanya. Tapi. Tapi bukan. Bukan saya Pak De. Iya. Jadi kita cinta. Pada Indro. Pada, dari mana Pak De? Ini kebetulan. Dulu daerah ini tempat temen gue. Sekarang udah berubah jadi gedung-gedung gede. Kayak gini. Jangan-jangan ini ruko nya yang disita. Gue lagi ngeliat Emang Nihana kayaknya emang rada-rada Musuhan sama kopi Oh musuhan sama kopi Makanya mungkin juga di komunitas kopi keliling itu Kemudian mengetahui dia Tidak suka kopi Jadi disita Masih ada di dalam Kita masih sekap di dalam Yang penting gue disini Dia mau ngapain Yang penting gue ada alasan Untuk mener Aduh Saya mau lapor dulu Pade saya sudah lulus Itu yang selalu pade tanyakan Nah Itu yang membuat gue tenang Kalau saya belum lulus Pade gak bakal bawa kesini Itu penting Aku selalu tanamkan Semua sama junior gue Bahwa Memang kita keliatannya cuman berkomedi Tapi ketika orang tua kita Mengharapkan sesuatu Ketika lu menyekolahkan lu Itu adalah berkah ketika kita Membahagiaan orang tua Tanggung jawab juga ya di kita Kedua Bagaimanapun ilmu lu Pasti akan berguna Walaupun nanti lu mungkin gak praktek dokter gigi lu Tapi tetap berguna buat lu Baik itu untuk bahan komedi Apapun Memperkaya Apa ya Ya memperkaya ilmu lah untuk lu Untuk jadi ini bahan sombong juga Pulang gabung ya Gak kuliah ya Lu pikir gua cuman lucu-lucu doang ya Dokter gigi gua Apa deh dokter gigi Hah? Apa deh dokter gigi Enggak lu Aku Oh iya Kira ada dosen yang mirip soalnya Oh gitu? Iya mirip Pade Gua lagi nyamar Iya namanya Indri Dia yang lulusin saya Bukan mirip Bukanya mirip namanya Dokter Indri Indri Itu yang telpon saya Yang push saya untuk Tapi kadang-kadang gue jadi Indri juga sih Malam ya? Boleh dong Aduh Pade Pade Mau kopi apa Pade? Kopi hitam aja kopi hitam Kopi hitam? Iya Pake gula enggak? Enggak Enggak pake gula Sip Saya bikin bentar ya Pade Ini bisa enggak loh Bisa Satu gelas 50 Gua pikir tadi lu mau Tersinggung gua bilang kopi hitam Udah gak zaman tersinggung Tersinggung Masa kita tersinggung Bukan gua takut zaman sekarang Sedikit-sedikit tersinggung Sedikit-sedikit lapor Iya sih Pade pernah enggak dapat Dapat di orang tersinggung Atau laporan Terakhir kan kemarin Bang Komeng tuh Ada diserang Tapi ya Enggak terlalu rame juga gitu Tapi Menurut gua Inilah sebuah Sebuah konsekuensi Kita memilih demokrasi Ketika kita sudah lama Tidak didemokrasikan Jadi ketika Kita kemudian sekarang Ada di alam demokrasi Semua orang merasakan Kepengen Bisa ngomong Tapi ada satu hal Tidak semua orang Bisa menerima Gitu Jadi bebasnya dia ngomong Tapi yang mendengar juga Bebas untuk merasakan apa aja Iya Harusnya kan Kayak gitu Jadi enggak masalah ya Ya sebetulnya enggak masalah Tapi ya sekarang Ini sekarang sedang masalah Karena apa Yang bebas ngomong Bisa seenak-enaknya Maki-maki orang Apa segala macem Yang mendengar Kadang-kadang juga Ya Anu lebay aja Adik kita aja Masalah hewan Tersinggung Masalah Apa-apa Tersinggung Ini tim-tim nih Parah Mereka kalau Ada kan di atas Ada podcast Warung Kopi Yang hostnya Pras Teguh Oh si Pras Si Pras Itu dilayani Ada asisten Bintang tamunya Minta apa aja Dikasih Kalau saya Udah gini doang Parah kan ini Gue kenapa Diundang ke situ sih Gue kenapa Diundangnya ke sini Semuanya mau di atas Itu ada AC pada Jangan lah Enakan yang angin-angin Gini merasakan Apalagi ruang tertutup Sekarang pandemi Serem Serem Apalagi depan Pada nanti Pras Teguh Wih Serem lagi Makin Ya kebanyakan teriaknya Daripada diamnya Iya Pejicilan Gak bisa diam Tapi ya Untuk Informasi Orang yang Salah satu alasan Kenapa saya Mau untuk Menyelesaikan kuliah Ya salah satunya Itu karena Pada Indro Di setiap kesempatan Di setiap ketemu Pasti nanya Udah lulus belum Dimara-mara Terus waktu selesai Suci Pada Indro Datangin orang tua saya Untuk mengatakan Saya mau Mama tetap kuliah Itulah modal yang Dipegang orang tua saya Untuk menekan balik saya Pada Indro aja Suruh kamu kuliah Masa kamu gak Akhirnya Tapi alhamdulillah Berhasil juga Sampai akhir gitu Senang Ada kebanggaan Kebahagiaan sendiri Kan di diri lo Sendiri juga Bangga sih Bangga ya Pas udah Sudah tuh Kok bisa ya Pake baju toga Dan lain sebagainya Berinding gue Iya Kok bisa ya Sesuatu yang saya pikir Udah gak bakal Saya capek gitu Ternyata Karena Indri dan Indro Saya bisa capek Jadi Sampai kapanpun Lo akan tetap Kenang itu Indri dan Indro Imbri dan Indro Tapi kan Kenapa Pade selalu Menekankan pendidikan Komedi Apa Butuh Maksudnya Ya orang di tongkrongan Juga banyak yang lucu Orang yang di Kampung-kampung Atau di ganggang Juga banyak yang lucu Walaupun mungkin Pendidikannya Hanya sampai SD gitu Apakah kelucuan itu Sangat membutuhkan Amat sangat Kelucuan itu Sangat membutuhkan Kecerdasan Apalagi Komedi lo ini Bukan komedi Tradisi Yang bisa berame-rame Kayak sandiwara Kayak Tony Ini komedi Yang Mempergunakan Verbal Sebagai Sebagai Ininya Medianya Jadi verbal Lo ngomong Hanya ngomong Ngomong banyak Itu harus banyak Ilmunya Harus banyak tahu ya Harus banyak tahu Harus banyak ilmunya Bukan Bukan sekedar Ilmu Misalnya Apa ya Tipu ke Eh Bukan sekedar Slapstick Slapstick aja Harus ada ilmunya Harus ada ilmunya Kapan timingnya Kapan timingnya Kapan kemudian Diulang Apa segala macam Jadi gini Bagaimanapun juga Seseorang yang Mempunyai ilmu yang tinggi Akan lebih mudah Dan akan lebih Up to date Dalam berkomedi Itu udah pasti Tapi itu yang ditekankan juga Misalnya di Warkop Warkop atau Grup-grup lawak zaman dulu dah Aku SMA mereka udah sarjana Ketika masuk Warkop Mas Dono sama Mas Casino Jadi setelah itu Aku masuk kuliah segala macam Kan aku tadinya ngilang Aku tadinya maunya masuk Akabri kan Jadi ngilang Masuk tentara Masuk 80% keluarga ku Tentara Polisi Babe gua Segala Nah Tapi akhirnya aku balik Aku pengen Nyenengin ibuku Karena ibuku Pengen ada Keluarga yang Jadilah Jangan tentara Tapi jadi punya Profesi lain Udah akhirnya aku Gue cuman punya ibu Satu-satunya Sekarang gua harus Nyenengin dia Makanya gua terus jadi Balik Dan kebetulan Warkop Sekarang Lu harus bener-bener Sejajar sama kita Gimana caranya Lu cepetan lulus Supaya cara berpikir Lu sama sama kita Itu juga satu hal Bahwa Sarjana Yang apa yang lu dapet itu Mungkin Sebagai dokter gigi Lu mungkin gak dijalani Tetapi bagaimanapun juga Ilmu Lu udah dapet Dan Jangan salah Ilmu kedokteran gigi Bukan gak terpakai Di ekonomi Misalnya Ketika lu berhadapan Seperti ini Pasti lu ada bisa Istilahnya Keresahannya Dari kedokteran gigi Kalau di dokter Kedokteran gigi Ini ilmunya Punya banyak Sudut pandang Sudut pandang Oh gitu Jadi itu yang Apa namanya Yang pengen Dilakukan sama Mas Kasino Juga Mas Dodo Adalah Supaya Pade bisa Cepat cara berpikirnya Sama dengan mereka Sekarang Kemarin kan mungkin Dia hanya Istilah orang Jawa Ngeloloh Ngeloloh itu Ngeloloh itu Ngunyah Terus Ngunyahannya Dikasih burung Burung Masih kecil Itu Kayak gitu Ngeloloh itu Jadi Ngempanin Nah Kalau kita sejajar Kita akan tahu Bagaimana Gue ngomong apa Lu bisa nyaut apa Gue ngomong soal Kayak gini Secara sosial Kayak gini Lu bisa Ngikutin Apa yang gue kritik Misalnya Karena sepinter-pinternya Anak SMA Misalnya Dia tidak mungkin Cara berpikirnya Akan sama dengan Anak kuliahan juga Gitu ya Makanya Sebetulnya Yang paling penting Dalam Kuliah Menjadi sarjana Itu yang paling penting Adalah cara berpikir Kalau menurut gue Itu yang selalu Padai tekankan Kepada kita Iya Itu Karena bagaimana Kujuan Itu bukan Hanya berguna Lu sebagai Komika Tapi berguna Buat lu Sebagai Pegangan hidup Oke Tapi Padai itu Kan selalu senang Melihat kita Wisuda Atau melihat kita Kuliahnya selesai Gitu Apa sih Perasaan Padai Saya ingin tahu Perasaan Padai itu Melihat kita di komedi Dan melihat kita Kan udah makan asam garam Udah banyak generasi Setelah Padai gitu Sampai ke kita-kita yang sekarang Padai jadi sosok ayah lah Karena juri Waktu itu juga Nah itu apa yang Padai rasain Padai pengenin Dari semua Pertama ya Pertama aku bangga Kedua Kalau aku ikutin terus Misalnya leluk Kayak gitu Aku ikutin Gue akan Menjadi Seolah-olah Mengiakan Atau mengamini Apa teori gue Iya kan Iya oke kan Itu ada kebahagiaan Tersendiri buat gue Iya kan Dan satu hal Gue kepengen berbagi Karena Lu islam kan Dalam islam Ilm yang Tidak ditinggalkan Ketika mati Dala imul yang Bermanfaat Bukan segedar itu Karena dengan ilmu Yang bermanfaat Ini nanti Lu akan Juga akan Menyebarkan ilmu Lu juga Banyak orang lagi Yang punya ilmu MLM dong ya Nah Kayak gitu Jaringan amal Dan jaringan ilmu Dan ada satu hal Yang sebetulnya Agak lebih Apa ya Irrasional sih Enggak rasional juga Tapi mungkin Di luar keilmuan Lu memberikan kebanggaan Pada orang tua lu Itu yang paling penting Karena itu akan menjadi Berkah buat hidup Gue percaya banget Iya Saya baru merasakan Jadi gimana itu Setelah Setelah wisuda justru Baru merasa bahwa Dapat duit itu bukan Hanya sekedar nominalnya Dapat duitnya Ini kayak Senang banget Dapatnya puas Dulu kayak gak ada Gak ada perasaan-perasaan Yang di dalam diri Lu motivasi lu Dapat duit Dapat duit Gitu doang Tapi sekarang Ini perjuangan Iya Itu yang dinamakan berkah Itu ya Jadi ada Sesuatu yang ditaruh Di hati kita ya Iya Nah Pade Kan semua sarjana nih Di warkop gitu Mahasiswa Iya Waktu itu Pade beda Berapa angkatan ya Sama mas Kasih Beda jauh Aku beda 8 tahun Sama mereka Pade lulus Eh pade lulus kuliah Mereka udah berapa tahun Dari keluar UI itu Mereka Semua sarjana Waktu gue masuk Itu mereka Mereka sarjana tahun 76 Oh jadi udah 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 sarjana Ketika pada Masuk kuliah Aku masuk Aku SMA Masukkan 76 Aku masuk Mereka udah pada sarjana tuh Nah makanya itu Gue kalau Lagi syuting Itu saking harusnya Gue secepatnya Menjadi sarjana Ketika lagi syuting Ketika lagi syuting Dan gue ujian Itu gue dikasih tempat tersendiri Harus belajar Kalau gak Tick Tick Udah Udah kelar nih Indro Lajar lagi lo Lajar Itu mereka yang suruh Dan mereka Iniin banget Mereka awasi banget Bahkan dari pertama Terus terang Apa Bikin Skrip itu Waktu bicarain skrip Indro sedikit aja Yang ini misalnya Wah ini kebanyakan Ini kasih ke dono Yang ini ini kasih ke kasino Jadi disebar lagi Kayak gitu Jadi gue disedikitin Terus ini biar Fokus di belajar Lebih Lebih Bisa sampai segitunya Apa namanya Pemikirannya Atau keinginannya Untuk Pendidikan dulu Komedi bentar Makanya gue dendam Akan gue lakuin Ini buat junior Junior gue Kita yang sasaran Orang tua kita ditekan Bawa taruh Sudah Karena gue rasain banget Kebahagiaan gue Ke Kebanggaan gue Gue rasain banget Di UI Warkop kan juga Lumayan terkenal ya Sebalikun aku bukan UI Bahkan Bahkan terus serang aja Aku lebih banyak Pegang MC-MC di UI Iya kan Warkop lebih hidup disitu Karena salah satu Kampus pergerakan Waktu itu Salah satu Kampus pergerakan Kampus perjuangan Kampus perjuangan Dan orang banyak gak tau Warkop bukan sekedar melucu Warkop juga ikut Dalam pergerakan saat itu Bahkan kami Dulu Merasa bahwa kami Walaupun udah pada tua-tua Udah pada sarjana Merasa bahwa kami Mewakili Mahasiswa Dan mahasiswa dulu Mewakili Ampera Ampanat penderitaan rakyat Penderitaan rakyat Penderitaan rakyat Semua kasih masukan ke kita Bahkan yang kita gak kenal saat itu Betapa Harry Ahmadi itu dulu Dari ITB itu ITB kalau gak salah Dia punya Dia di penjara Anaknya lahir Namanya Gempur Soeharto Jadi anak motor Sekarang gue kena Oh sebenernya Sekarang itu Dia punya anak-anaknya Tapi akhirnya Agak diganti namanya Karena Tuh anak susah sekolah Susah sekolah Iya lah di zaman itu Dia di penjara Kita dengar semua Wah kita tepuk tangan Kita doa bersama Warkop tuh pimpin Ayo doa bersama Untuk Harry Ahmadi Biar cepat selesai Dan keluarganya Tetap tegar Anak ini Nanti menjadi Anak Kita doa Semua Warkop ada disitu Semoga anak kini Bisa terus menggempur Bahkan kalau boleh Kalau boleh Aku banggain Walaupun itu yang tampil Cuman Dono Pada saat reformasi Pendudukan DPR Dono itu menjadi Leader Dari Mereka gak mau Dipimpin oleh Alumni yang lain Mungkin karena Dono komedian ya Akhirnya Dono Jadi Dono itu yang sortir Siapa yang bisa naik panggung Untuk orasi Segala macam Dono semuanya Ada banyak foto-foto Mas Dono Yang tangan di Borgo Di belakang Ada yang ada sama Poster dan lain sebagainya Gitu-gitu Berarti Bagaimana Warkop di dalam Industri Adalah mengikuti Apa yang dimau pasar Tetapi Ketika dia berada di jalanan Dia bersama rakyat Dan Bahkan di industri panggung Kita tetap bersama rakyat Menyuarakan Inspirasi-inspirasi Melalui panggung Kecuali film Karena gini Warkop itu selalu Survey Research dulu Sebelum masuk Ke sebuah tempat Oke Katakanlah kita Mau ditawarin film Satu tahun Kami survey Research Nemuin Teguhkarya Sumanjaya Toko-toko Perfilama nasional Bahkan kita Datang ke Perfin Beberapa kali Kita untuk Research juga Sampai akhirnya Kami punya Secara pasar Kami punya Kesimpulan Film nasional Film Indonesia itu Dimiliki oleh Menengah bawah Saat itu Saat itu Dulu masih banyak Bioskop-bioskop Kita menyebutnya Kapal keruk Bioskop-bioskop Yang menampung Banyak banget orang Bukan Bioskop-bioskop Belum ada 21 dulu Belum ada Saya waktu SMA Dengar cerita Orang tua malah Cerita Wah ada fak-fak dulu Kalau kita nonton Layar di bawah Sebutnya nonton layar Nonton layar Gitu-gitu Bayar tancap gitu Sayang generasi modern Mana ini Bioskop di kota ini Betul-betul Bahkan kami bangga Lo percaya gak Di sebuah lapangan Layar lebar kayak gitu Di ini Ditutup seng doang Kasih masuk duit 100 perak doang Menonton Di dalam lo bisa beli Sekoteng Bisa beli bakso Beli apa Jadi itulah Ekonomi rakyat Menurut kami ya Barokob Berkembang banget Betapa berjalan Betul ekonomi Rakyat Kami bangga banget Seperti itu Gitu Jadi Semua linis Nah Oleh karena itu Kalau lo liat Lo liat film Tadi berdamai dengan pasar Kan Betul Kami gak mau kasih Beban berat untuk film Karena menengah bawah Biarkan mereka seneng-seneng aja Biar ketau-ketau aja ya Gak usah Gak usah tahu bahwa Karena akan menjadi resah Mereka ketika tahu Keadaan yang sebenarnya Gitu Gitu Itu alasan Kalau di panggung Kita Gak usah kayak gitu Kita SMA ke atas Ketika tidak SMA ke atas Kita menyerah Bukan sombong Gak berani Kita takut gak lucu Kan kita harus tahu panggung juga ya Persis Itu sebabnya WarCop selalu research Misalnya Kita diminta untuk Pertamina Seminggu sebelum Kita research dulu Siapa ini Gini siapa Bisa digini gak Gini gak Ini sudah terbuka Ini gak Atau lo pengen ada kritik Sosial yang ada di dalam Apa kira-kira Gini-gini Kita udah itu Habis itu kita rangkum Itu tugas saya Jadi ketika misalnya Pade Arus manggung Dan sama teman-teman WarCop di BUMN misalnya Pade akan kumpulin Apa keresahan masyarakat Terhadap BUMN Untuk diwakili WarCop Kedua Aku juga akan Mewakili dalam Karena Karena kan Cover bocah kan Aku akan Pasti di dalam Tipis-tipis Tipis-tipis Sosialisasi program mereka Memberi Memberi ruang jawab lah Untuk mereka Kayak gitu Atau sebaliknya Kita mewakili bukan Masyarakat luar Mewakili Masyarakat di bawah Pegawai gitu Pada atasan Atau sebaliknya Kayak gitu Jadi Memang kita research dulu Semuanya gitu Tapi kalau di jalanan WarCop sangat terkelal Garang gitu Saya tuh kemarin Beberapa waktu lalu Pade sempat Saya buka-buka Cari-cari Bagaimana pergerakan Mas Dono Terus Pade Indro Amas Casino Wah Sebegitu banyak loh Anak-anak muda sekarang Gak tahu Bagaimana komedi itu Bersanding dengan Perlawanan Karena sekarang gini Pade Bagaimana saya Mas Dono Udah gak ngerasain Udah sarjana Walaupun masih galak Bagaimana saya Tiba-tiba Gak ada yang tahu Walaupun saya Istilahnya dulu Gerpol dia Carakan politik Bawa tanah Tiba-tiba Gak tahu Dari mana Tembok Tembok yang Tembok yang Tembok yang Tembok yang Tembok Tiba-tiba saya Kena aja Tiba-tiba saya Dikor Gak ada orang Gilihan Karena tiba-tiba Tahu aja Gitu Kalau sekarang Istilahnya itu Awas tukang bakso Pake hati Dulu makanya Gak ada Tiba-tiba Tahu aja Orang dulu Hati Gak ada Hati handphone Saya bingung Istilahnya itu Kayak jadul Tapi ini bukan Orang jadul juga Lu gak percaya Itu Intel Intel dulu Memperlihatkan diri Untuk Supaya orang Tahu Bahwa di Intel Pake batik Kalau gak Jaket Jaket Jeans Ada Koran Ada Bata Dibungkus Koran Dulu kan Hati Segede Segede Bata Dibungkus Supaya gak Kelihatan Tapi bunyinya Terus Tadi Saya bilang Intel Zaman dulu Itu Kepengen Dilihatin Bawa saya Intel Ada Ada Juga Kemarin Kepengen Dilihatin Intel Ada Acara Dan dulu Polisi gak berkuasa Dwi fungsi kan Abri Iya Yang berkuasa Untuk begitu Yang ditaputin Dulu Tentara Tentara Tapi nah Gini pade Kita Yang generasi Sekarang itu Ketika yang Yang vokal Atau yang Ketika yang Merasa bahwa Dia harus Menyuarakan Apa kerasahan dia Sering dikatakan Nama netizen Udah deh Komedi Komedi aja Gak usah Soan ini Gak usah Ikut-ikut Mengkritisi Gitu Itu Itu generasi Orde baru Pasti Generasi Orde baru Beruntunglah Kalian Mengenang pendidikan Dan kemudian Kamu punya prinsip Tapi banyak sekali Orang yang Bahkan berpendidikan Tapi tidak punya prinsip Itu orang-orang Yang Mohon maaf Saya bilang Bahwa Dia mereka Berpendidikan Tetapi mereka bodoh Banyak Sampai sekarang ada Sampai sekarang ada Kalau enggak Tidak akan ada Hoks-hoks itu Betul Kamu Mempunyai prinsip Berani enggak Kamu bikin hoks Kalau saya Karena saya punya prinsip Saya malu pada diri sendiri Dan saya tahu Bahwa itu dosa Gitu kan Tapi sekarang kan enggak Justru dengan agama Mereka buat Hoks Misalnya kayak gitu Itu dari mana Kenapa Karena mereka enggak punya prinsip Mereka bodoh Secara Apa ya Saya juga bingung nyebutnya Bodoh secara apa Karena mereka Berpendidikan Berpendidikan S2 S2 Tapi mereka bodoh Secara prinsip Menurut saya Bodoh secara prinsip Kenapa Karena mereka berani mengorbankan Apa yang sebetulnya ada Gini Ilmu itu sebetulnya logika Bahkan agama menurut saya logika Gitu kan Pasti ada logika yang bisa kita pertanggungjawabkan disitu Enggak mungkin Kecuali dogma Misalnya Itu pun sebetulnya bisa dicari-cari gitu ya Kenapa enggak boleh makan babi Kalau Islam Gitu kan Sebetulnya bisa dicari secara kesehatan Atau segala macam Akhir kan masuk kepada logika Walaupun itu dogma Jadi gitu Ketika kita tidak menerima itu Secara ikhlas Sebagai sebuah hal yang logis Menurut saya itulah kebodohan Seseorang Artinya seni apapun itu Dia harus tetap ada di jalanan ya Tempatnya Itu yang pada prinsip yang warkop Pegang Iya karena di jalanan objektif banget Kita menjadi orang yang sederhana kemudian Dan kesederhanaan itu adalah kepekaan Dan kita peka terhadap apa yang sebenarnya diinginkan rakyat Apa yang dimau rakyat Lu jadi anggota DPR Selangsung disana Pakai jas Dingin Bisa tidur Walaupun rapat Apa segala macam Lu kemudian tidak peka Sudah Lu gak kenal warung begini-begini Sudah Kalau tokemari sudah Makanya undang anggota DPR Di sini paling susah Undang anggota DPR Di sini paling susah Gak usah ya Enggak Lu kalah lucu Enggak Biar ini Biar pura-pura kopi Kopi tumpah Jangan Mendingan Enggak usah lu undang Enggak usah ya Enggak usah Karena gini Lu gue takut lu timur lu keluar Wah itu ya Saya juga takut Kesabaran saya masih Jangan Karena menjadi tidak beradab Menghadapi orang tidak beradab Jangan kemudian Kita harus tetap beradab Menghadapi orang yang tidak beradab Kita yang jadi gak beradab Makanya sekarang kan banyak teman-teman Yang misalnya kayak Bang Ari Atau yang lain-lain tetap mempertahankan Prinsipnya Itu karena berkaca kepada warkop Juga seperti itu Pade Pade terima gak ketika warkop itu dijadikan alasan untuk Kita-kita Warkop dulu bersama rakyat loh Untuk melawan tirani Melawan rezim yang ada gitu Nah itu rela aja Ikhlas aja Atau itu yang ingin dicapai Rela ikhlas Rela ikhlas Makanya gini Saya cerita dikit ya Ketika kami Aku terutama Diminta untuk membuat sebuah acara Yang namanya Stand Up Comedy Indonesia Itu kita bicara yang lama Jauh-jauh sebelum Bahkan belum ada kompas Belum ada ya Kompas baru persiapan Makanya Sionya yang di pertama Pembuatan kompas Adalah Mondolog Saya radit Memang pangi kalau gak salah Jadilah kemudian Stand Up Comedy Sebagai salah satu acara itu Melahirkan banyak Iya Dan Ada salah satu yang saya ingin tekankan Saya gak mau ada SMS Saya gak mau ini Bener-bener kita didik mereka Kita beri ilmu Kita nilai Sampai Akhirnya Dapat satu Yang akan menjadi superstar Di antara yang lain Gitu kan Iya Dan murni Dan apa yang saya bilang Saya gak mau ada SMS Saya mau kami yang Memilih Dan itu akan saya Pertanggungjawabkan Dunia akhirat Itu janji saya Dan itu sumpah saya Kayak gitu Kenapa? Karena saya akan Membuat orang-orang Yang layak Untuk mewakili Masyarakat lu Prinsipnya gitu Kamu jadi penghibur Ketika orang setuju Pada hiburan lu Itu lu udah mewakili mereka Oke Ngerti ya? Oke Kayak gitu Iya Iya Involve Mereka Involve disini Oleh karena itu Mereka menjadi setuju Menjadi ketawa Gitu kan Sebetulnya kan prinsipnya itu Iya Tetapi Bedanya ini Lu bisa pertanggungjawabkan Dan lu punya ilmu itu Argumen yang Yang kuat lah Istilahnya Jadi Itu sebetulnya Itulah sebuah prinsip Yang tadi gue bilang Gue bagikan cerita sedikit Itu Oleh karena itu Amat seneng Amat suka Gue kalau ilmu itu Kemudian dipakai orang Jadi memang Turun ke jalan Bukan sekedar turun ke jalan Yang war kopi Ini ada ilmunya Ada prinsipnya Ada ilmunya Dan bertanggungjawab Lu percaya gak Ketika gue masuk War kopi Gue masih SMA kan Wah langsung dikasih Ilmu-ilmu Salah satunya Nero Lu pernah tahu Hafalkan Apa Undang-Undang Dasar Empat ini Terutama preambulnya Kemerdekaan adalah hak Segala bangsa Diterangin gue medono Ini Begini Jadi Maksudnya Bahwa Kemerdekaan Bukan kita juga Bisa senak-enaknya Tetapi Kita juga harus Berbuat sesuatu Untuk kemerdekaan Kayak kita Itu dijelasin secara detail Dijelasin detail Gue Gitu kan Itu persiapan Buat kami Kalau apa Kalau ketangkep Berarti dulu Ada ancang-ancang itu Doa Ada Ada Kita kan berhadapan Dengan itu Kita berhadapan Lu gak percaya Kita pernah berhadapan Dengan tim Itu kalau Misalnya kita salah Kita gak dikasih Di pagelanan guru Itu berdebat kita Sama tim itu Pake hijau-hijau Sampai pada akhirnya ini pimpinannya bilang Kalian tahulah kami petugas kan Kalian tahu maksud kami Udahlah itulah Tolonglah Sampai udah gitu Karena apa Itu kami siap dengan segalanya Gue gak mau makar kok Hanya bersuara Memkretisi sesuatu Dan itu hak sosial Sebagai rakyat Kayak gitu Sampai segitunya ya Berarti warkop dulu ya Begitu Makanya kalau dibilang Warkop Makanya sekarang orang Gak ada yang tahu Warkop itu Beberapa kali Dijemput dari kereta Turun dijemput Ya kan Pake VIP kita dijemput Langsung dibawa ke mobil Teman dia ke sekogara Langsung Langsung Dari pesawat gitu Pernah warkop Di pinggir pesawat Mobil Sampai yang beraget Kalau gak tamu negara Ya kan Warkop Kita ketawa Walaupun ketawa Ya kan mobilnya Ijo Pelatnya juga Berarti Saya bisa bilang Kepada orang-orang Mulai sekarang Kalian Kalau bilang Udahlah bang Anda lucu aja Gak usah Gak usah Kritisi-kritisi Hei anda salah Saya punya pembela disitu Gini Gini Kalau masalah lucu aja Atau gak lucu Itu sebuah selera ya Dan Kita menjadi tahu Selera siapa itu Tapi bahwa kami Juga kepengen Berbuat sesuatu Untuk Sesama Itu harus Ini Bahwa lu Begitu kan Untuk berbuat sesuatu Sesama Ingin ada perubahan Yang lebih baik lagi Gitu kan Iya betul Juga jangan kami Dicegah Kayak gitu Karena itu hak kami Dan hak orang Yang mau Sama-sama dengan kami Untuk Untuk maju Tapi Tapi Pade Sangat Riskan Di dunia hiburan Terutama Adalah ketika Kita Bersuara dan lain sebagainya Ini sesuatu yang sangat riskan Dari segi ekonomi Artinya Kita bisa Gak ada job Kita bisa Jangan itu Dia kemarin kritik Dia mengkritik Pihak ini Gitu-gitu kan Nah itu Kok bisa Warkop dulu Sehebat itu Sebentar Dia pulang Manggung Turun di jalan deh Jadi gini Dulu kan Sebagian besar Makanya Aku bilang Teman-teman Mau ngeritik Apapun Mau jadi oposan Mau ngga Tapi Sekarang Jamannya Sudah berubah Oposan Zaman sekarang Apalagi sekarang Kasat mata Betul Kemajuan bangsa ini Gitu kan Lo boleh Berargumen Apapun Kita Rakyat juga Punya mata Punya hati Gitu Seperti juga Zaman kami dulu Kita punya mata Punya hati Tapi kami Nggak bisa berbuat Apa-apa Dulu Yang kebanyakan Belum ada Oposan Dulu mana ada Oposan Ada Apa yang berada Oposisi Jadi Kesimpulannya Adalah Bahwa Kita boleh Jadi Boleh Boleh Kritis Dalam Dalam Menyampaikan Sesuatu Entah itu Misi Entah itu Komedi Tapi gini Kalau menurut Kalau Lo mau Aman Ini sebetulnya Bukan aman Seprincip Juga Berpihak Lah pada Yang besar Itu aman Secara Job Iya Secara Industri Di industri Iya kan Karena Ketika lo Jadi Oposan Lo akan Mengada Ada Untuk Bahan Untuk Menyerang Sesuatu Sementara Orang Semua Tahu Bahwa Itu Tidak Seperti Itu Lo akan Diserang Lo akan Diserang Ya Kalau Diserang Lo gak Ditonton Tapi kan Pada Indonesia Sekarang Oke Berbeda Dengan Zaman Dulu Sekarang Semua Orang Mohon Maaf Kalau Waktar Tradisional Bisa Mengkritisi Sesuatu Dulu Di Ganggang Di Warung Warung Covid Ini Semua Orang Bebas Bahkan Mengkritik Aparat Depan Aparat Kenapa Kita Pakai Nama Warung Covid Kenapa Iya Karena Disitulah Hanya Bisa Bising Disitulah Tempat Yang Paling Demokratis Nah Itu Tapi kan Sekarang Gini Misalnya Kita Bilihat Bahwa Ini Bukan Oposisi Atau Bukan Oposan Atau Bukan Apa Namanya Bukan Berpihak Kepada Pemerintah Gitu Bukan Tapi Ini Saya Bila Makanya Tadi Saya Bila Keadaan Yang Sebagian Besta Rakyat Satu Jangan Berpihak Kepada Pemerintah Ketika Kita Mengkritisi Sesuatu Kita Punya Hal Yang Kritis Oke Lo Harus Punya Prinsip Itu Oke Lo Membela Siapa Bukan Hanya Sekedar Bukan Tim Saya Sekarang Jangan Membela Pemerintah Tapi Membela Membela Ada Suara Rakyat Yang Disitu Ya Karena Kemajuan Itu Untuk Rakyat Untuk Bangsa Bukan Untuk Pemerintah Pemerintah Dia Akan Dapat Bonus Bangga Menjadi Pemerintah Yang Sukses Membawa Kepada Kemajuan Itu Buat Mereka Jadi Dari Rakyat Kita Mengkritisi Rakyat Karena Suara Dari Rakyat Oke Lu Mewakili Orang Yang Dibeli Noken Di Papua Sana Oleh Jokowi Lu Membela Ini Betul Noken Ini Dibeli Menjadi Harga Yang Mahal Lu Membela Mereka Yang Gak Pernah Ditegor Siapa Siapa Lu Membela Ini Tukang Noken Bukan Jokowi Oke Sebuah Insight Sangat Menarik Nanti Besok Disini Kita Datangkan Padi Indro Sama Sebelahnya Fadlizon Bagaimana Saya Moderator Saya Orang Rakyat Biasa Normal Gitu Kayak Gini Mendingan Saya Disuruh Bayar Kelu Supaya Gue Nggak Ketemu Fadlizon Karena Kalau Ketemu Fadlizon Ini Sorry Ini Bukan Saya Anti Apa Karena Ketika Saya Nanti Ketemu Fadlizon Saya Kemudian Menjadi Tidak Sederhana Lagi Kok Kok Bisa Beritahu Beritahu Caranya Caranya Untuk Survive Industri Tanpa Melupakan Prinsip Muh Nah Itu Yang Selalu Selalu Ditekankan Tapi Kita Lihat Indonesia Sekarang Ini Saya Bukan Bilang Harus Seperti Itu Ya 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 Ada Teman Kita Yang Memang Oposan Ya Selama Dia memang Selama Dia memang Mau survive Dengan Itu Saya Sepakat Ini Kita Mengkritisi Pilihan Orang Ini Demokratis Atau Kita Yang Betul Ya Udah Menurut Saya Menurut Pendapat Pribadi Seniman Itu Berdiri Di Tengah Ketika Disini Baik Dia Puji Disini Baik Dia Puji Ketika Sini Salah Kretisi Sini Salah Dia Kretisi Ada Satu Hal Yang Harus Kita Ini Lagi Bawa Orang Kadang-kadang Suka Bang Eh Gue Kritik Politik Itu Tadi Enggak Ada Karena Politik Itu Bebas Banget Siapapun Bisa Berpolitik Tapi Sekarang Ada Undang ITE Itu Yang Ditakutin Sama Tapi Gini Orang Dari Dulu Kami Dibilang Wah Gini Kalau Bakal Politik Ini Pengkritik Nih Jagonya Oh Enggak Kami Melakukan Kritisi Terhadap Perilaku Orang Politikus Betul Bukan Kepala Itu ranahnya Dan itu Zonanya Adalah Sosial Makanya Tetap Kritik Kami Adalah Kritik Sosial Bukan Kritik Politik Kami Gak Berpolitik Gitu Kami Melihat Bagaimana Jokowi Mengambil Keputusan Ini Keputusannya Itu Cuma Sekarang Kalau Kita Kritisi Keputusan Ini Langsung Ditun Oh Kadrun Kalau Kita Setuju Dengan Keputusan Itu Cebong Tidak Gimana Asal Memang Melakukan Itu Gak Apa Gak Usah Lu Pikir Karena Yang Ngomong Itu Kaya Gitu Yang Bodoh Itu Yang Gak Punya Prinsip Yang Menjadi Masalah Ketika Lung Aduh Jokowi PKI Nah Itu Masalah Karena Fitnah Orangnya Kalau itu lu harus Terima tuh Dibilang kadrun Tapi kalau kayak gini Lu cukup berbahagia Ya Allah untung gua gak seperti mereka Orang-orang yang bodoh Tapi itu kan kalau dari pihak kiri Kita melihatnya Sekarang kita melihatnya gini Seniman yang melacurkan dirinya Ini dalam tanda kutip Saya bodo amat Saya pengen hidup Dengan banyak uang Saya butuh job dan lain-lain Saya meluncurkan diri kepada pemerintahan Artinya mau salah mau benar Dari sisi pemerintahan dia bela Apakah boleh juga? Boleh Lu mau Lu mau robah seorang penjilat Bagaimana caranya? Boleh tapi lu robah seorang penjilat Ini ada nih temen kita nih Yang sampai sekarang berjaya banget Anggota DPR Komedian juga Jadi kelihatan siapa Itu dulu pernyataan sikap Untuk Bungkar Bapak Harto Karena akan tetap setia Untuk Bapak Harto Itu udah mulai goyang tuh Habis itu belok? Habis itu berbelok Sampai sekarang Enggak Enggak berbelok ya Keadaan kayak gitu ya Dia santai-santai aja Kayak gitu Ya kan Ini boleh-boleh aja ya Gue pernah diadu kok sama dia Di depan nama tanah Tapi enggak begini Keluarga mereka enggak kayak gini Dia lebih tahu Goblok Lebih tahu kan? Gue enggak ngerti apa-apa Film Markov itu dulu Enggak boleh masuk cendana Kecuali ketika cucunya Mulai bisa minta film Dia minta film Markov Kami ketawa tuh Ya masuk kan film gue Kayak gitu Ya ide ada deh Satu Yang sampai sekarang Jadi Dia kayak raya Jadi biarin aja cukup kita tahu Intinya gitu ya Cukup kita tahu gitu kan Dan itu jangan menggoyangkan Apa namanya Emosi kita Merubah Kita yang benci Ketika lo menjadi membenci Apa segala Lo iri jadinya Betul Masa lo iri terhadap sebuah hal Yang prinsip lo Enggak ada di situ Pada gue Pada gue Pada gue Yang ngomong ya Betawi sekarang gue Lu mau ngomong apa Gue orang Indonesia Untung gue mau pakai Aku Indonesia Mau ngomong betawi ayo Mau rada-rada Papua Walaupun gak ini-ini amat Gue masih bisa lah Dikit-dikit Dulu Batak ya Dulu Batak Sangat-sangat Apa namanya Kental sekali gitu Dan orang Menerimanya dengan sangat baik gitu ya Ini ilmu Markov satu lagi Walaupun waktu itu Sebetulnya gak ada masalah ya Kalau sekarang sedikit-sedikit Ini jadi masalah Diduitin kan Dulu kami udah siap-siap Dengan seperti itu Misalnya kami Wah di sindrom bisa nih Kita kemudian Dideketin sama temen-temen Mas Donor Mas Kasino Yang udah jauh lebih senior dari gue Ahli dialektika Ini bener gak Ini kenapa Karena itu semua bisa dijelaskan Kenapa orang Batak Bilang Harus bilang Misalnya apa Batak Dibaca itu Lekanya Karena itulah mereka Mereka orang yang keras Orang yang memang benar-benar Kalau orang di Jawa itu Yang seperti Batak Orang Banyu Mas Orang daerah Bapak Dibilang Bapak Bapak K Kepriwek Kepriwek Itu Ada hubungannya Dengan sifat etnis Sama kayak Papua juga Gak bisa bilang Huruf E Yang kayak Sunda Yang harus ditekan Atau misalnya Kenapa suka disingkat-singkat Itu ada ininya Kenapa Mereka orang-orang yang lugu aja Bukan dalam artian negatif Mereka orang-orang yang lugu Apa adanya Apa adanya Orang tahu kok Saya bilang Saya bilang Kopi Kopi mana Artinya Pergi kemana Tapi kalau disini Orang bawa datang kopi Kalau kita pahami itu semua Aman Gak ada tempat di luang anak Kalau kita pahami itu semua Nah itu terjadi Kadang-kadang Untuk orang-orang yang punya Ilmu bagus Terjadi Terjadi Karena apa Karena kebodohan Maaf nih Kebodohannya apa Tidak bisa menguasai emosi Meluncur semua kata-kata Kayak tadi gue cuman mau bilang Gak mau ditemuin Fadri Sun Tapi gue bilang Berlawanan dengan kata hati Sampai gue keras banget Itulah sebuah prinsip Itulah sebuah emosi Makanya kita jadi ini Kita juga harus bisa nahan emosi Kalau gitu Lo kalau gak mau nahan emosi Gue 2 menit 3 menit Gak ada yang ketawa ke pulang Lo pikir su Gak gampang Kepikir gampang Jadi penampil di depan Susah banget Dono tuh Dono selalu kita Dono kan memang dia textbook banget Dono selalu kita taruh di depan Padi maaf ini ada kereta lewat Apa-apa Karena kita dekat ini Padi Dekat jati negara Negara paru-paru dunia Ini ekonomi nih Dari suaranya ekonomi ya Keras banget nih Dulu jaman dulu namanya Gaya baru ekspres Gak masih berdiri Gini-gini dong Berdiri-berdiri ya Iya Yang tidur di pintu bisa tidur Karena sini berdasarkan Jadi kita dijempit Tidur Saya terakhir alhamdulillah Itu masih bisa merasakan Di generasi milenial Saya masih bisa merasakan kereta gitu Jadi wih Syukur banget Satu hal yang gue syukuri Sampai sekarang Baik itu secara hidup Pribadi maupun Secara Profesi gue Gue mengalami banyak hal Kayak sekarang orang nih Teriak-teriak PKI PKI Maaf ya Umurnya Mereka lahir tahun 70-an 80-an PKI Enggak mengalami ya Eh deh mana lu tau PKI Baca juga enggak Bos Teriak aja Om gue Adik bapak gue Dibunuh PKI Mediun Tahun 48 Gue gak tau Tapi itu terjadi Dan ketika PKI ada Babi gue salah satu Petugas yang Ada penumpasan Segala macam Kayak gitu ya Jadi Gue cuman mau bilang Bahwa gue mengalami itu Di dalam keluarga sendiri Bahkan ya Sedangkan zaman dulu aja Bingung siapa PKI nya Sekarang asal aja Sekarang gue tanya sekarang Tapi MPRS Udah ketemu belum? Sampai sekarang belum Emang kanya Sampai sekarang belum Makanya Lu kalau itu ketemu Semuanya akan seluruh ya Tapi MPRS itu yang Disahkan sama Gusdur kan? Bukan disahkan Di jaman Gusdur Jaman Gusdur Gusdur minta Supaya itu dicabut Undang-Undang Secara Secara Ketata negara Bener dong Kalau kita memilih Negara demokrasi Kita harus Ijinkan mereka ada Tapi persoalannya Bahwa kita harus membuat Mereka gak laku Itu Itu tugasnya Jadi biarkan dia hidup Biarkan orangnya Biasa aja Kalau perlu kita buat Dia mati Pelan-pelan Ideologinya Iya Karena gak mungkin Lo bunuh Lo bikin buku nih Dilarang Lo yakin itu Buku terus habis? Ideologi Dan buku Itu Adalah Dua Hal yang Di dunia ini Yang tidak bisa digunuh Tidak bisa dihabisi Film Bisa Bisa dihabisi Apa enggak? Bisa Film Layar lebar gitu ya Kalau sekarang mungkin Tidak bisa Kalau udah ada yang rekam Oke Tapi ini yang tadi Saya bilang Yang dari dulu Tidak bisa dipunuhi ideologi Lo PKI Dan lo udah melekat ideologi Makanya ideologi Gue bilang Bukan idealisme Kalau idealisme Masih hal-hal yang Menyenangin aja Lebih basic Lebih dasar lagi Lebih dasar lagi Itu gak bisa dipunuhi Lo bisa mengakui Enggak lakui dulu Tapi di dalam hati lu Tetap akan tertanam dulu Enggak ada Padi Saya enggak Enggak ada PKI di dalam hati saya Udah lakuin aja Padi Padi Saya udah dituduh OPM Sekarang dituduh PKI lagi Maksud saya OPM Aduh Bahaya nih Enggak NKRI Wattab Oh iya dong Dituduh-tuduh Nah kayak gitu Suka labeling itu Beberapa pihak Merasakan Ya inilah Keadaan bangsa kita Sedang dalam keadaan Kalau aku Selalu aku Karena aku nak motor kali ya Ketika kita mau Masang per Di motor Di mobil itu Kan per itu Ditekan dulu kan Sekarang modelnya Ada klipnya Baru masukin Baru dilepas klipnya Nah ini seperti itu Ada per yang sekarang Diikat kayak gini Selama 32 tahun Ditaruh Kemudian reformasi Di gunting nih Kawatnya Naik Naik mental ya Kapan deh Stabil Ini kita masih lagi Begini-begini nih Belum Nanti kita akan Menjadi Bangsa yang maju Ketika PR ini Udah Udah stabil lagi Kembali Udah settle Tapi dengan Kondisi begini Pada optimis Kondisi demokrasi Yang carut marut Gini Ada orang Ngomong Dilaporin Ada orang Hidup Di sangka OPM Di sangka PKI Di sangka Ini kenapa Masih hidup Sekarang Kalau bukan Karena optimisme Lu harus Semua pertanyaan Walaupun Kadang-kadang Berkata optimis Itu mengerikan Kadang-kadang Dibilang tak kabur Iya Kadang-kadang Pokoknya Apapun Optimis Mengerikan Tapi lu harus Optimis Dalam hati lu Lu gak perlu Bilang sama orang-orang Gua optimis Gua optimis Lu dalam hati lu Harus optimis Warkop dengan Pade di dalamnya Waktu itu Ingin menurunkan Pemerintahan Saat itu Mengganti rezim Saat itu Tapi ada optimis Yang disebar Di masyarakat juga Ada Ada Kalau boleh Mau kopi lagi Kalau boleh Boleh Maaf Pade Jadi ada Optimisme Di situ Yang disebarkan Warkop Di panggung Panggungnya Harus ada Begitu Kalau gak ada Optimisme Ketahuan Gimik Saya gak bikin Ketahuan Gua punya Kopi Sendiri Kalian Yang merasa Semua Adalah Asli Saya yang Bikin No Lu Jangan terlalu Jujur Juga Disini Saya Bongkar Semua Gimik Disini Saya Bongkar Makanya Tadi Saya Belang Teman Pade Mas Ada Dalam Benar Optimisme Apa Yang Dibangun Warkop Akan Tiba Waktunya Kita Bahagia Akan Tiba Waktunya Sebagai Bangsa Kebenaran Akan Menjadi Benar Akan Tiba Waktunya Juga Hal Yang Tidak Benar Menjadi Hancur Yakin Lah Itu Kalau Lo Yakin Itu Berarti Percaya Tuhan Tapi Kalau Lo Enggak Percaya Tuhan Lo Enggak Itu Karena Yamaha Menyusun Rencana Yamaha Membuat Yang Paling Penting Adalah Usaha Lo Juga Nggak Bisa Diam Diam Aja Juga Diam Tunggu Keajaiban Kita Optimis Tunggu 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 Perpecahan Bangsa Ini Aku Mengutip Orang Sekarang Ajalah Bu Ya Bu Ya Hamka Bu Ya Safi Marif Masa Yang Masih ada Kalau Bu Kehancuran Atau Kerusakan Peradaban Bukan Peradaban Apa Masyarakat Apa Persatuan Adalah Ketika Orang Orang Yang Benar Dan Mengerti Tidak Berbicara Orang Orang Itu Yang Tadi Saya Bilang Mereka Mengerti Mereka Optimis Tapi Nggak Berusaha Karena Makanya Diam Aja Harusnya Lebih Banyak Orang Orang Yang Yang Punya Optimisme Yang Punya Prinsip Yang Berbicara Karena Apa Karena Memang Sekarang Ini Kemudian Menjadi Gengsi Mohon Maaf Gengsi Atau Lebeling Om Orang Sekarang Ditanggung Lebeling Artinya Untuk Orang Yang Mengerti Banyak Orang Yang Ngapain Gue Lawan Malah Jadi Goblok Melawan Dia Sumpah Ruki Gerung Dungu Dunguan Kedunguan Lo Ngomong Dia Jangan Disumpah Jadi Dungu Jadi Dungu Bener Gitu Masa Wanjur Masa Wanjur Makanya Banyak Orang Ngapain Ngomong Ngomong Orang Suka Dungu Ntar Gue Ketularan Dungu Kan Gitu Itu Yang Kemudian Terjadi Sekarang Ini Banyak Orang Pandai Saya Bilang Pandai Bukan Pintar Kalau Pintar Pintar Nipu Pintar Boong Pintar Apa Segala Saya Bilang Pandai Makanya Warkop Itu Dari Dulu Kepengen Pandai Kami Gak Pintar Karena Ketika Kita Pandai Kita Bisa Pintar Ketika Kita Pandai Kita Bisa Pintar Luar Biasa Karena Gini Tapi Kalau Kita Pintar Kita Gak Mungkin Pandai Contoh Kalau Lo Pandai Lo Cerdas Kalau Lo Pintar Lo Cerdik Bisa Bukti Enggak Ya Udah Itu Itu Kucinya Harus Pandai Jangan Harus Pandai Jangan Pintar Kalau Pandai Bisa Cerdik Bisa Tahu Apa Yang Kita Lekat Dengan Sebuah Kejujuran Pandai Besi Ahli Besi Yaitu Pandai Besi Tapi Nggak Ada Pandai Nyopet Mata Pandai Bisa Mata Mata Pandai Mata Pandai Kalau Baru Bangun Tidur Ada Ya Ya Allah Saya Saya Lek Seorang Lejek Gue Udah Tinggalin Lama Plesetan Kami Dulu Itu Bukan Saya Enggak Punya Etiket Baik Pada Kalau Misalnya Warkop Itu Ada Di jaman Saat ini Dono Kasi Windro Itu Ada Di jaman Saat Ini Apa Yang Mereka Lakukan Kami 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 Akan Tetap Ada Di Dunia Ini Di Jalanan Pasti Oh Enggak Enggak Di Jalanan Mungkin Kami Akan Kami Juga Sadar Harus Digantikan Jadilah Orang tua Yang Benar Jadilah Orang tua Yang Benar Kenapa Karena Orang tua Yang Benar Adalah Orang tua Yang Mempersiapkan Anak Anak Untuk Menggantikan Mereka Pemimpin Yang Baik Adalah Pemimpin Yang Menyiapkan Pemimpin Baru Untuk Menggantikan Tapi Saya Punya Jita-jita Pada Presiden Indonesia Mulailah Mungkin Di 2024 Atau Selanjutnya Itu Wilayah Timur Jadi Jangan Hanya Terpusat Disini Kan Nanti Orang-orang Merasa Dia Anak Terikan Makanya Dipersiapkan Dari Sekarang Makanya Saya Yang Mau Oke Pada Dukung Ada Partai Aku Enggak Suka Partai Ya Gimana Mau Jalan Tapi Lu Percaya Gak Jokowi Terpilih Bukan Karena Partai Iya Iya Partai Yang Mengantar Dan Mbak Perolehan Dia Dengan Perolehan Partainya Jauh Itu Bukti Bahwa Dia Bukan Hanya Soal Partai Iya Gue Dari Dulu Gue Milih Partai Seumur Hidup Gue Baru Sekali Seumur Hidup Gue Pemilu Tahun Pemilu Tahun 99 Gue Pilih Pdp Habis Itu Gak Pilih Lagi Tapi Gue Milih Seseorang Iya Karena Mulai Mulai Bisa Orang Itu Ya Bisa Pilih Orang Dulu Kan Lambang Partai Yang Kita Coblos Iya Gitu Enggak Gue Sampai Sekarang Tapi Keliatannya Yang Akan Datang Gue Pengen Pilih Ada Satu Udah Ini Boleh Ini Partai Tapi Tadi Tadi Saya Tanyakan Misalnya Kalau Warkop Itu Ada Di 2000 Sekarang 2020 Warkop Itu Baru Baru Ada Sekarang Gitu Masih Teriak Di jalan RU Kau HP Ikut Turun Juga Di Depan Gendom DPR Tapi Kita Kan Gayanya Bukan Gitu Jadi Kalau Kalau Dulu Gayanya Teman Teman Yang Di Lapangan Di Jalanan Kita Yang Di Daerah Atas Kita Menyampaikan Dengan Elegan Dengan Komedi Dengan Apa Segala Macem Mereka Yang Berjuang Lebih Keras Kami Itu Dikasih Masukan Ini Sebetulnya Ada Kayak Gini Ini Gini Strateginya Berarti Ada Di Warkom Jadi Strategi Itu Kita Pegang Kita Ikut Strategi Mereka Tapi Kita Mengebayakannya Karena Gini Ketika Kita Dipanggung Kita Tidak Bisa Kritik Sosial Sebetulnya Kenapa Secara Akademis Kritik Sosial Itu Harus Di Ikuti Dengan Sebuah Solusi Nah Kalau Kita Ngelawak Kritik Sosial Pakai Solusi Segala Ceramah Namanya Bukan Ngawak Tapi Bang Panji Enggak Setuju Menurut Bang Panji Tugas Kita Kritik Tugas Mereka Yang Cari Solusi Oh Enggak Enggak Itu Perbedaan Kami Berpatokan Pada Hal-hal Yang Sifatnya Lebih Akademis Yang Bisa Kita Pertanggung Jawabkan Secara Akademis Secara Akademis Secara Kepada Diri Sendiri Kepada Tuhan Juga Iya Karena Itu Harus Dipertanggung Jawabkan Apa Itu Profesional Profesional Itu Tanggung Jawab Kita Kepada Keluarga Pada Ilmu Kita Pada Masyarakat Yang Mendengarkan Kita Pada Semua Termasuk Pada Tuhan Yang Memberikan Kita Kesempatan Kayak gitu Itu Kalau Menurut Jadi Ya tentunya Ketika Ada Yang Ingin Kita Kritisi Kita Akan Coba Ramu Menjadi Sebuah Satir Betul Supaya Aman Bukan Hanya Supaya Aman Secara Keil Biar Gak Teriak Mukul Kita Kalau Sekarang Kita Pukulin Setengah Mati Dia Diam Udah Kebal Itu Itu Yang Kami Kerjakan Dulu Jadi Ya Itulah Ilmu Kami Merasa Kalau Kami Punya Nama Kalau Kami Punya Penghasilan Walaupun Juga Enggak Sekaya Orang Orang Lain Ya Itulah Ilmu Kami Itulah Pemberian Tuhan Dan Itu Rasa Terima kasih Kami Kenapa Kami Bawakan Ilmu Kami Untuk Semua Itu Rasa Terima kasih Kita Untuk Selanjutnya Dan Harus Itu Dan Pade Optimis Bahwa Warkop Akan Tetap Berkibar Menjadi Contoh Bagi Bagi Generasi Setelah Kami Optimis Bagi Orang Yang Mengerti Betul Bagi Orang Yang Mengerti Betul Karena Kalau Dia Mendalami Mempelajari Satu Kemarin Baru Ngomong Warkop Itu Buku Padahal Warkop Itu Dari Dulu Enggak Kepengen Punya Buku Kenapa Karena Sebuah Buku Biografi Itu Menurut Cak Nun Aynun Najib MHA Aynun Dan Waktu Itu Kami Nonton Benar Di Sebuah Sebuah Launching Buku Buku Itu Satu Dibuat Ketika Seseorang Sudah Meninggal Dan Kita Wajib Dan Kita Harus Ngerti Apa Sepak Terjang Apa Ilmunya Apa Sebagai Pelajaran Buat Kita Atau Jadi Sebesar Itu Nama Orang Yang Dibuat Atau Orang Masih Hidup Dia Masih Perlu Nafas Lagi Pengen Tinggi Lagi Pengen Tinggi Lagi Buat Buku Sendiri Itu Candun Tapi Warkop Sudah Ada Dipilihan Pertama Tapi Kita Kita Nggak Merasa Itu Saat Itu Tidak Merasa Sampai Dengan Sekarang Karena Itu Akhirnya Saya Buat Buku Kenapa Akhirnya Saya Buat Buku Dan Saya Mengalah Dengan Prinsip Itu Karena Saya Bikin Biografi Saya Bikin Perjalanan Warkop Cerita Perjalanan Dari Awal Sampai Belakang Dan Yang Nulis Bukan Kami Orang Lain Analis Delapan Orang Lain Yang Expert Dan Disitu Tulisannya Nggak Semua Positif Ada Negatif Juga Untuk Kami Jadi Subjektif Apa Objektif Banget Kayak Gitu Tahu Nggak Kenapa Gua Terakhir Mau Gitu Satu Mumpung Rudy Badil Masih Ada Karena Dia Penulis Kedua Yang Meminta Ini Yang Meminta Saya Waktu Itu Yang Masih Hidup Adalah Orang Pejabat Orde Baru Yang Dulu Dilawan Nama Warkop Dan Dia Juga Against Kita Tapi Ternyata Dia Salud Sama Kita Nggak Ada Pelawak Kalian Lu Mesti Bikin Pelajaran Buat Generasi Betapa Giatnya Lu Gigih Lu Walaupun Dengan Aral Melintang Sedeng Tapi Lu Hebat Dan Orang Orang Seperti Lu Harus Ada Di Dunia Ini Tahu Siapa Siapa Gua Sebut Sebagai Tanda Terima Kasih Gua Untuk Mereka Murdiono Gitu Hartois Sanget Itu Kedua Gimana Ginanjar Kartasasmita Wah Mesti Bikin Buku Mantan Menteri Perdagangan Berapa Kali Banyak Perdagangan Apalagi Terus Pemberdayaan Produksi Dalam Negeri Bahkan Mereka Sendiri Yang Lawan Lawan Daripada Orang Yang Diperjuangkan Warkop Mereka Mengakui Kehebatan Warkop Setelah Udah Udah Setelah Setelah Tumbang Pilihan Yang Pertama Tadi Yang Bawa Udah Besar Namanya Yang Tadi Syarat Yang Dikasih Mereka Karena Aku Pengakuan Dari Lawan Masih Hidup Sama Kayak Tiba-tiba Pak Fari Hamza Dukung Jokowi Dan Gibran Di Solo Pengakuan Terhadap Lawan Ada Ada Sesuatu Yang Selalu Gue Gue Syukuri Pada Untuk Mereka Mereka Yang Kadang-kadang Ada Kejujuran Dari Mereka Yang Terlepaskan Gitu Tapi Ada Kejujuran Juga Yang Kelihatan Kok Orang Itu Sebetulnya Kepengen Jujur Tapi Kemudian Tidak Jujur Karena Kepentingan Lain Gitu Makanya Yang Kita Ambil Dari Mereka Hanyalah Ilmunya Dan Yang Baik-baik Melihat Kita Senang Kadang-kadang Itu Saya Kalau Lihat Kalau Ngajarin Dalam Artian Memberikan Nasehat Itu Mata Pada Berbinar Sama Kayak Kita Melihat Radit Mengajar Kan Senang Banget Dia Ngajar Sampai Kelihatan Banget Nah Pada Itu Juga Gitu Nah Pada Apa Pengen Dunia Komedi Muncul Sosok Yang Sama Seperti Dono Kasino Indro Atau Pengen Kita Misalnya Aku Papua Jalan Dengan Papuamu Besar Jadi Papuamu Gitu Bang Ari Apa Pengennya Gitu Lu Jangan Jadi Gue Atau Gue Gak Mau Cari Pengganti Gue Gak Mau Cari Pengganti Dono Kenapa Seniman Gak Ada Yang Bisa Digantikan Percayalah Seluruh Dunia Cari Siapa Yang Bisa Menggantikan Siapa Katakan Seniman Besar Dunia Mr. Bean Siapa Mr. Bean Nggak Akan Ada Ayo Anaknya Sekalipun Siapa Yang Mirip Dia Sekalipun Nggak Akan Ada Karena Itu Original Ya Nggak Bisa Diduplikasi Kita Seniman Itu Seperti Fingerprint Nggak Nggak Ada Yang Sama Satupun Di Dunia Walaupun Itu Anaknya Jadi Gue Nggak Kepengen Bikin Ganti Indono Tapi Gue Kepengen Semua Orang Melebihi Kami Nah Itu Yang Kadang-kadang Tidak Dipunyai Oleh Yang Dulu Tapi Ada Di Warkop Dia Pengen Kamu Harus Lebih Besar Dari Warkop Kemarin Ada Yang Mirip Do Nggak Boleh Nggak Ada Yang Larang Mirip Tapi Ketika Lu Melawan Hukum Karena Gue Punya Kekayaan Intellectual Dan Lu Kalau Ngelihat Warkop Seneng Tapi Jangan Ditiru Lu Pelajari Lu Harus Lebih Dari Warkop Lu Harus Lebih Dari Dono Lu Harus Lebih Dari Kasino Lu Harus Lebih Dari Indro Itu Yang Dipengen Karena Itu Yang Kita Sebarkan Bangsa Ini Butuh Banyak Orang Paling Gampang Dihibur Kami Menghibur Dari Dua Bangsa Ini Banyak Orang Yang Kepengen Dipenuhi Kebutuhannya Dalam Artian Iya Biasa Gue Kepengen Kayak Gitu Kita Wakil Itu Jadi Jangan Berhenti Di Dono Kasino Indro Harus Terus Iya Enggak Jangan Jangan Justru Itu Ketika Suci Aku Gak Mau Aku Kepengen Kasih Ilmu Gue Gak Kepengen Ilmu Itu Di Robah S Nanti Ada Bupati Yang Merasa Diwakili Tiba Tiba Bupati Datang 200 Juta Beli SMS Bupati Datang Di Studio Kan Selama Ini Orang Datang Pengen Nonton Apa Yang Bikin Itu Pada Akhirnya Mengakar Punya Penonton Tersendiri Yang Pengen Ketawa Benar Terus 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 Acara Pertama Tanpa Penonton Bayaran Kan Suci Dan Itu Orang Antri Iya Pertamanya Enggak Masih Pertamanya Kita Masih Pancing Nama Bayaran Setengah Balai Sarbini Itu Pdmall Semangi Itu Orang Penuh Banget Untuk Antri Masuk Dan Itu Tanpa Dibayar Tapi Pdmrasa Suci Dan Kita Itu Adalah Sebuah Apa Namanya Ya Sebuah Nih Ciptaan Indro Untuk Generasi Yang Bukan Ciptaan Apa Ya Sumbang 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 Indro Terhadap Generasi Berikutnya Sehingga Munculnya Kita 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 Kalau Sejujurnya Merasa Sedemikian Ini Enggak Tapi Sejujurnya Saya Punya Prinsip Itu Sehingga Saya Waktu itu Gue Maunya Gini Kalau Lo Enggak Mau Ya Udah Lo Jangan Pake Gue Terus Setiap Pade Masih Hidup Pade Pengen Setiap Pade Mempunyai Subang Untuk Orang Lain Orang Ngomong Sama Orang Kompas Ini Akan Gue Pertanggung Jawaban Dunia Maupun Akhir Itu Janji Saya Bahkan Itu Sumpah Saya Makanya Ketika Ditawarkan TV Lain Dengan Bayaran Lebih Gede Pade Tidak Pernah Mau Tiga Kali Bayarannya Pada Tidak Pernah Itu Pentingnya Itu Yang Disebut Prinsip Ya Nah Idealisme Itu Pade Apa Namanya Saya Bingung Dengan Komedi Daerah Indonesia Berkembang Ada Yang Di Nasional Seperti Warkop Terus Grup-grup Yang Jayakarta Dulu Dulu Itu Nasional Kita Taruh Tapi Di Daerah Yang Orang Di Nasional Itu Nggak Ada Yang Tau Lokal Heronya Di Papua Itu Besar Nama Mister Ciko Dia Raja Mob Aku Kenal Aku Orang Serui Orang Serui Dia Itu Khas Dengan Nada Nadanya Saya Yakin Di Jawa Juga Ada Yang Kita Di Nasional Nggak Tahu Tapi Dia Besar Di Situ Kenapa Saya Bikin Persatuan Senemuan Komedi Indonesia Itu Karena Untuk Wadah Untuk Mereka Salah Satu Budaya Bangsa Ini Adalah Komedi Oke Loh Percaya Nggak Orang Indonesia Nggak Bisa Lepas Dari Komedi Semua Seni Menjadi Komedi Ada Seni Mungkin Udah Pasti Ada Komedi Apa Teater Ada Dia Bisa Bikin Drama Drama Komedi Ada Film Layar Lebar Sinetron Semua Jadi Apa Itu Komedi Komedi Itu Sebuah Sebuah Kebutuhan Yang Ada Di Masyarakat Indonesia Itu Yang Selalu Dibutuhkan Masyarakat Indonesia Maksud Itu Akan Tidak Sampai Kapan Gimana Komedi Ketika Di Pinggir Jalan Deng Deng Orang Motor Pada Berhenti Pada Lihat Itu Komedi Ada Material Akbar Martabang Kok bisa Orang Sampai Gini Bang Komen Bilang Itu Jangan Dek Jangan Ngobrol Nanti Bisa Nutup Semua Satu Kampung Iya Mas Hal Seperti Itu Kecelakaan Aja Orang Nonton Komedi 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 Di daerah Daerah Saya bingung Kenapa Tidak Terapresiasi Secara Secara Karya Artinya Mereka Tulus Banget Menghibur Ini tanggung jawab Kita Makanya Aku pengennya Bikin paski Dulu Seperti Itu Pengennya Gitu Supaya Bisa Menampung Gue Bisa Tau Ekonomi Lagi Nih Ekonomi Gue dulu Sekolah Gue SMP Diliwatin Ketanya Gitu Kalau Kalau Kereta Liwat Kita Pas Sama 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 Gitu Getar Jadi gini Gini Tadi Gue ngomong Apa Ini di komedi Daerah Kenapa Seniman Seniman Yang Di daerah Kaya Lu percaya Enggak Di setiap Daerah Dia ada Komedi Tadi Lu udah Bilang Papua Ada Papua Jakarta Ada Lenong Walaupun Bentuknya Tonil Tapi Komedinya Sarat Banget Daerah Sumatera Selatan Ada Namanya Ada Ada Semacam Lenong Bahkan Aceh Yang sering Mekah Dibilang Orang Serius Ada Ada Dia Modelnya Sahibul Sahibul Hikayat Dia bercerita 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 Terus Pake Alat Datang Helikopter Gayung Jadi Kayak Wayang Tapi Dia Bercerita Itu Kekayaan Kita Kekayaan Bangsa Ini Tapi Itu Tugasnya Siapa Ini Komunitas Kita Bisa Bilang Ini Tugas Kami Bukan Tugas Menurut Saya Enggak Juga Pada Akhirnya Karena Itu Menjadi Sebuah Tujuan Dari Kita Regenerasi Iya Kita Melestarikan Iya Tetapi Untuk Untuk Membuat Ini Hidup Dimana Mana Butuh Lebih Dari Sekedar Kita Pade Atau Gimana Menurut Orang Kan Gak Semuanya Berpikir Bahwa Komedi Ini Hebat Bahwa Komedi Ini Kuat Bahwa Komedi Ini Budaya Kan Orang Semua Gak Berpikir Itu Masa Kita Mau Serahin Itu Sama Jokowi Di Kementerian Bekrafnya Gitu Gitu Ekonomi Kreatif Itu Terlalu Banyak Hal Yang Harus Dipikirkan Untuk Seseorang Itu Butuh Butuh Gak Kita Menyurahkan Butuh Kita Gerpol Kita Dorong Terhadap Itu Semua Untuk Bisa Terjadi Aku Sih Punya Cita Cita Itu Cuman Masih Jujur Aja Memang Aku Belum Tahu Bagaimana Harus Orang Itu Ada Bakat Masing Masing Aku Mungkin Gak Bisa Menghimpun Itu Sama Seperti Aku Mengajar Gue Dulu Menjadi Dosen Berapa Bulan Kok Enggak Kuat Pernah Harus Enggak Ajar apa Padi Enggak Ajar Apa Ekonomi Perusahaan Waduh Berat Pembelanjaan Gua Lihat Mas Dono Gua Harus Bisa Kaya Mas Dono Gitu Kan Mas 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 Dikasih Dikasih Dua Minggu Gua Dikasih Gua Gak Dapat Bahan Bagi Ini Aja Kaya Guru Guru Zaman Dulu Bagi Buku Ceteng Nah Tentu Belajar Situ Kita Gak Usah Ajarin Moral Kita Gak Sampai Situ Mendingan Mundur Daripada Ngerusak Generasi Tentu Tentu Di atas Podcast Warung Kopi Namanya Nah Itu Kita Somasi Aja Gimana Tuntut Aja Boleh Padi Kasih Surat Kuasa Ke Saya Saya Tuntut Saya Bongkar Warung Kopi Namanya Kalau kita Gerakkan Suku Suku Supaya Ngamuk Semuanya Gimana Jangan Kasihan Ada Padang Dia Padang Dia Punya Suku Mereka Cabut Namanya Kita Cabut Biar Cuma Ada Maling Di Has Kreatif Boleh Boleh Aku Kasih Anu Surat Kuasa Boleh Mampus Saya Akan Sita Yanti Ada Asisten Namanya Yanti Putih Saya Sita Yanti Saya Amankan Dia Peras Teguh Nya Warung Saya Tutup Kalau Gitu Nggak Jadi Atau Harus Lihat Yanti Dulu Pokoknya Dia Nggak perlu Dilihat Intinya Bikin Makanannya Enak Sia Pade Harapan Pade Terhadap Bangsa Bangsa Indonesia Dengan Kita Udah Bahas Dari Dikotominya Luar Biasa Besar Saat Ini Padahal Kita Di Dalam Yakin Budaya Kita Banyak Harap Apa Dibalik Optimisme Yang Padahal Punya Harapan Atau Apa Yang Harus Dibenahi Dari Kita Sendiri Atau Dari Pemerintahan Gue Nggak Tau Ya Mungkin Karena Gue Bodoh Juga Sepele Banget Gini Gue Kepengin Bangsa Ini Bangsa Yang Bisa Berterima Kasih Kepada Tuhan Dalam Dalam Arti Yang Sedalam Dalam Oke Gue Merasa Bukan Hanya Gue Teman Teman Dari Dulu Sampai Sekarang Merasa Bahwa Nyawa Kita Menjadi Panjang Sampai Sekarang Adalah Salah Satunya Bagaimana Rasa Terima Kasih Kita Kepada Tuhan Bergetapa Tuhan Memberikan Kita Anugerah Bisa Menjadi Komedian Dan Kita Bisa Mempertahankan Anugerah Itu Kita Bisa Merawat Anugerah Itu Salah Satu Bukti Bahwa Kami Berterima Kasih Sebagai Contoh Gini Gue Kasih Tumblr Sekarang Lagi Banyak Tumblr 10 Tahun Kemudian Gue Ketemu Lu Ketemu Gue Lagi Bawa Tumblr Lagi Minum Tumblr Gue Udah Lupa Tumblr Itu Gue Lagi Lagi Di Tumblr Ingat Enggak Di Tumblr Dikasih Pak Ade Dulu Waktu Saya Kehafisan Pak Ade Kasih Semuanya Dan Sampai Sekarang Saya Masih Pak Itu Rasa Berterima Kasih Bukan Sekarang Terima Kasih Pak Ade Terima Kasih Itu Rasa Berterima Kasih Lu Merawat Apa Yang Diberikan Seseorang Itu Rasa Terima Kasih Yang Sebetulnya Begitu Juga Kepada Tuhan Tuhan Lu Harus Merawat Hidup Lu Lu Harus Berbuat Baik Lu Harus Ibadah Lu Itu Salah Satu Rasa Syukur Kita Kepada Tuhan Harus Saling Sayang Menyayangi Dengan Sesam Semua Lu Harus Hargai Pekerjaan Lu Kenapa Gue Selalu Tepat Laku Karena Gue Menghargai Pekerjaan Gue Dengan Gue Menghargai Pekerjaan Gue Yakin Tuhan Akan Memberikan Berkah Yang Lain Gue Memang Pernah Gak Ada Job Tapi Gue Santai Kenapa Karena Gue Punya Keyakinan Rasa Terima kasih Gue Akan Ditutup Sama Tuhan Dengan Segala Hal Gokil Itu Jadi Bangsa Ini Kalau Bisa Berterima Kasih Pada Tuhan Gak Cuma Bisa Tereak Tereak Gak Cuma Bisa Memaki Gak Cuma Bisa Menyarik Kesalahan Insya Allah Ini Akan Maju Dan Itu Ada Dalam Semua Diberikan Tuhan Kita Terus Berlatih Terus Bikin Materi Berlatih Lu Memanage Kemampuan Lu Ini Oke Ini Gue Masuk Ke Acara Ini Gue Bisa Nih Nggak Ngerusak Apa Prinsip Gua Itu Sebuah Usaha Untuk Mempertahankan Anugerah Tuhan Kepada Lu Lu Belajar Keras Untuk 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 Jadi Dokter Kiki Jangan Salah Keberkahan Itu Bukan Hanya Dari Orang Untuk Bisa Dikasih Kesempatan Dikasih Rezeki Untuk Bisa Sekolah Itu Rasa Terima Kasih Bukan Hanya Sekarang Ya Allah Alhamdulillah Wasyukurillah Mau Ustadz Kek Mau Sapa Kek Kalau Udah Memaki Maaf Ya Ada Seorang Ustadz Gue Ingat Bener Masalah Rina Rina Rose Gue Nggak Akan Rina Rose Penulis Setan Dia Mau Pindah Agama Atau Sekal Waktu Itu Belum Gila Ngomongin Apa Mengenai Rina Nose Itu Ustadz Bila Kemenang Rina Nose Kemarin Seperti Ini Seperti Siapa Itu Rina Nose Komedian Siapa Itu Saya Nggak Pernah Kenal Orang Jelek Menghina Secara Fisik Saat Itu Juga Saya Bila No Gue Nggak Akan Pernah Lihat Lu Karena Bertentangan Dengan Apa Ciptaan Tuhan Makanya Tolong Jangan Ada Yang Bilang Saya Nggak Ganteng Ya Saya Ganteng Saya Tentu Iyakan Semua Manusia Relatif Ganteng 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 Kan Kita Baru Ngomongin Ganteng Pun Sebuah Anugrah Oke Saya Tidak Kalau Bisa Mensyukuri Itu Maka Itu Saya Mensyukuri Tapi Saya Pengen Orang Nose Dibilang Pesek Dibilang Apa Segala Dibilang Apa Dia Syukuri Memang Saya Jelek Sekarang Bikibar Terus Orang Bilang Saya Hitam Tapi Kalau Saya Putih Tidak Ada Job Sudah Gap Apa Berbulu Lagi Untung Gak Dibilang Itu Apa Ada Pengadilan Dekat Sini Term Tidak Terus Hanya Mo Ya Allah Ya Pada Disering Gitu Gitu orang beragama itu yang ngomong diteriakin-teriakin gitu kan tapi gapapa lah kita selalu syukuin makanya gini juga ya kenapa aku kepengen stand up comedy itu matang banget dengan banyak ilmu karena kereta lewat kita besok-besok saya siapin batu lewat lempar lagi seru karena kita harus pandai bukan hanya mengumumkakan apa yang kita anggap lucu, apa yang menjadi kerasa tapi kita juga bisa itu yang selalu saya ngomong kita bisa menjadi sensor untuk diri kita sendiri ada hal yang memang tidak ini Indonesia pak kecuali lu main di negara yang memang liberal lu ngomong apapun orang gak tersinggung tetap ada batasannya di sini bangsa timur bagaimana kita menjaga peradaban bagaimana kita menjaga sopan santun itu juga harus jadi idik kita oke makanya kita harus tahu panggungnya dimana ini sapa audiensnya itu sudah dicontohkan lebih dahulu justru itu aku pengen bahwa kita harus cerdas bukan cerdik cerdas dalam arti kita bisa memilih kita bisa tahu kelemahan kita kita bisa tahu kelebihan kita itu hal yang sulit banget tapi itu kita persiapkan karena ketika kita tahu kelemahan dan kita tahu kelebihan kita maka kita akan bisa mengkontrol diri kita sendiri saya selalu ngomong ini kiasan saya bangsa yang hebat adalah bangsa yang bisa mentertawai dirinya nah betul saya pakai sering menggunakan kiasan daripada itu ada beberapa kasus kasus misalnya rasisme gitu yaudah kita marah tapi setelah itu yaudah yaudahlah kita ketawain aja lah kita ketawain ternyata kita lebih pandai kita lebih beradab dari mereka kita lebih lebih keren daripada mereka karena kita udah misalnya saya beberapa materi saya tentang rasisme disana itu kita apa kita gitu weh hitam lah kau juga hitam itu kenapa pakel saya hitam gitu-gitu kan itu kan kita menertawai diri kita sendiri gitu dengan segala yang diberikan Tuhan kita syukuri gitu makanya dulu ada-ada ini batak yang saya belajar sendiri tapi saya apa tapi kira-kira untuk batak gitu juga main kata-kataan gitu gitu di batak birung oh iya birung hitam kau gitu iya birung padahal sama-sama hitam iya tapi birung garuk itu hitam manis saya dong diganti sekarang pade udah hitam manis itu bahasa ininya mamat bahasa kerennya anunya apa bahasa penggantinya bahasa bakunya bahasa bakunya itu mamat jadi kalau pake bilang orang hitam manis weh mamat itu hitam manis gitu pade ini informasi buat pade iya kan pade sedih mendengarnya udah tiga kali loh pade tetep gak mau mengakui saya maka gue gak mau ngakui karena lo akan keluar dari diri lo sendiri jangan lah bangga lah terhadap diri lo iya makanya saya bangga makanya saya bilang manis pade gak usah pake manis udah hitam-hitam ada lusun pipit nih lusun pipit pade ada gak? pade ada gak? ada itu bekas peluru tapi itulah aku selalu ngomong aku mungkin bisa ngomong kayak gitu tapi itulah mungkin bangsa Indonesia memang ditakdirkan gini karena begitu budaya kita kuatnya luasnya macam-macam beragam banget kayak gitu jadi memang akhirnya aku selalu ngomong menanggapi hal-hal yang selalu berkepang sekarang ini itu baik politik sosial aku selalu ngomong kayak gini yaudahlah lu lahir di bangsa ini dengan keadaan yang aman-nyaman dari dulu aku itu dan nikmatilah nikmatilah jangan lu coba robah-robah lagi jangan lah jangan lu robah-robah lagi orang dari dulu gak ada tuh marah-marahan kayak gitu teriak-teriak gitu wah ini apa mamat kau dengar ini kamu mau masuk goblok geblek banget kamu sahada tuh dulu gue denger begitu-begitu tuh dulu-dulu tapi itu kan karena dulu satu musuh ibaratnya semua itu bersama-sama jadi saling menyayangi sekarang kan banyak dicabang-cabangin kita nih jadi sebenarnya kalau makin banyak dicabang-cabangin kenapa mau dicabang-cabang itu ya itulah tugasnya pendidikan sama korupsi korupsi penanganannya hebat tapi gak pernah kita dididik anti korupsi dari kecil betul di kurikulum gak ada di rumah makanya saya pernah ajak teman-teman startup dulu sama KPK kita bikin sebuah radio streaming itu kita warung kopi ya itu ya warung kopi saya ajak mereka ini ke diskusi di daerah-daerah selalu hiburannya stand-up comedy karena udah punya acara di itu saya pernah dulu tuh di jobnya dan dulu ini ada saksinya Andri Andri Peran Sada gak gak tau gue gak pernah stand-up ya paling stand-up paling lima menit gitu di kompas pernah kan iya itu juga cuma lima menit tau sepuluh menit tapi gue pernah stand-up seperempat jam tanpa nulis di sana di KPK kirain yang bantu setnya Novanto gitu ini fans lainnya apa fans lainnya nama saya aja lucu nih gitu tapi yang saya paling sedang kesimpulan daripada hari ini padanya adalah seni atau komedi itu harus tetap dekat dengan masyarakat mengetahui kebutuhan mereka mengetahui apa yang pengen mereka suarakan tapi tidak bisa karena kita punya platformnya kita bisa tampil di atas bawalah suara mereka itu yang selalu diperjuangkan warkop dari zaman jadi kalau mau di agak lebih tepat lagi bahwa ada budaya di sini ada budaya dan budaya itu tidak sama selalu di satu tempat dengan tempat yang lain itu yang harusnya kita juga memahami itu karena bukan susah amat jadi bukan itu justru kita harus bangga itulah kekayaan bangsa ini beragam budaya yang ada di sini yang akhirnya menjadi satu budaya Indonesia artinya suatu saat saya misalnya tampil stand-up dengan membawa keresahan teman-teman di Aceh misalnya itu yang diharapkan pada akhirnya jadi kita saling mengisi eh ini si mama ternyata bisa tahu bagaimana aspirasi orang Aceh itu kekayaan percaya lah itu kekayaan itu yang terus kita yang baru-baru ini pelajari dari warkop pastinya karena di WS Renra seorang seniman ternama dalam puisinya sajak sebatang lisong dia tulis apalah artis ini jika jauh dari kehidupan masyarakat itu Pak De Indro terima kasih banyak sama-sama boleh kluk gak Pak De senang banget saya nih aduh oke wangi banget loh ya hitam tapi wangi saya kan OPM orang Papua modern oh gitu ya 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 aduh oke terima kasih banyak sampai jumpa di apa-apa saya OJK berarti apa tuh OJK apa tuh orang Jawa keren OJK tolong dong pinjol-pinjol dihapus OJK kan nonton maling saja mamat keliling jangan lupa iya jangan nonton warung kopi jangan podcast warung kopi jangan tapi kalau untuk perbandingan boleh sih karena warung kopi cuma ada di war kop jangan nonton ya orangnya juga jelek itu mulai fitnah-fitnah peras teguh ya tolong terima kasih sudah menonton silahkan di like, komen, share subscribe dan juga silahkan diberi jokes buat kereta lewat ya kita berada di jati negara negara apa silahkan sudah banyak ada negara yang hutannya dibabat ada yang negara macam-macam negara yang katanya paru-paru dunia gitu-gitu tapi itu ide yang bagus banget membuat kreativitas untuk masyarakat luas untuk ikut berkomedi ceng abdel kan pakai halim perdana kusuma halim sembilan bulan dia plecetan kalau saya lurus nih negara apa gitu karena nama saya indrojoyo kusuma negoro dan dari dulu saudara-saudara saya selalu ngeledekin saya indrojoyo kusuma negoro londo negoro londo jadi dibilang negara negara belanda negara londo ini kita ada jati negara negara indrojoyo gitu boleh boleh negara indrojoyo kita boleh terima kasih banyak terima kasih banyak sampai jumpa di maling selanjutnya terima kasih banyak